Punya iwak kali, kita masak seperti ini saja, biar seperti penyetan iwak kali. Nah, ini adalah bahan-bahan yang aku butuhkan, semuanya sudah aku tulis, teman-teman. Seperti biasa, aku ambil dulu cobeknya, ini aku siapkan, ini cantuknya aku kirim dulu ke atas, dan ini adalah bumbu yang kita haluskan. Langsung kita haluskan semuanya, setelah halus, kita pindahkan ke dalam wajan berikutnya, supaya bumbunya tidak mau bajar, kemudian aku tambahkan air, kemudian aku masukkan garam 2 sendok teh, diaduk-aduk biar bumbunya merata, kemudian ikan waternya ini aku masukkan. Selanjutnya ini adalah bawang merah, aku potong-potong, nanti aku goreng, ini tomatnya, ini untuk sambel ya teman-teman ini. Setelah semuanya siap, aku panaskan wajan, kasih minyak secukupnya saja, ini buat goreng-goreng dulu. Ini persiapan untuk menggoreng bahan-bahan sambelnya ya teman-teman. Setelah minyak panas, kita masukkan kemiri, kita goreng dulu, ini bawang merah yang sudah kita potong-potong, kita goreng sampai setengah mateng. Seperti ini, kita angkat, kemudian ini aku mau menggoreng ikan, aku masukkan dulu terigu ya, biar gabus nanti gorengannya. Ini water sudah aku masukkan, sambil menunggu ikannya kering, aku masukkan ikan berikutnya yang saya mau goreng, ikan gabus, dan ikan leleh. Jadi ikan seadanya ya teman-teman, untuk menggorengnya tersah sesuai selera, mau goreng kering ataupun setengah kering, itu kembali ke selera. Ini ikan lelehnya, ini aku goreng kering juga teman-teman, karena aku suka yang lebih kering. Ini untuk bumbu celupnya, kalau teman-teman nggak suka tombar, tombarnya di skip saja, itu juga enak rasanya. Ini ikan gabusnya sudah kering, saya angkat. Kalau besar namanya kutuk, kalau kecil namanya kocolan. Ini adalah cabai, ini aku goreng dulu juga. Kemudian tomat, ini aku masukkan, ini aku goreng semuanya. Aku bela-belah, supaya matangnya merata, cepat empuk. Nah setelah seperti ini, agak-agak belonyok, kita angkat. Nah ini aku menggunakan terasi, terasinya sudah aku kukus ya teman-teman, biar rasanya lebih lembut dan tidak terlalu menyengat, ini aku kukus. Jadi terasinya nanti itu akan terasa lembut di mulut ya teman-teman. Ini aku menggunakan gula pasir, untuk bumbu disesuaikan untuk ukurannya. Dan kalau untuk jenis sambal ini, wah macamnya banyak sekali teman-teman. Untuk kali ini aku pakai versi yang ini, versi yang matang ya, digoreng dulu. Ada juga yang versi yang mentah. Matang banyak versinya, mentah juga banyak versinya. Nah ini penyajiannya, kalau versi ini ada yang tomat dan sambalnya itu terpisah. Ini yang suka tidak begitu pedas, ini tomatnya ditambahin lagi di atasnya, terus diulek-ulek lagi. Kalau yang suka pedas, itu tidak dikasih tomat, sambalnya saja, terus kecerpin jeruk seperti ini ya teman-teman. Jeruk ini juga opsional, kalau yang tidak suka juga bisa disekip. Karena kita masak buat orang banyak, jadi kita menyesuaikan apa selera yang mau makan ini. Jadi kita tidak boleh kekeh dengan selera kita sendiri ya. Tapi yang pasti kita harus punya standar sendiri buat masakan kita sendiri ya. Nah ini penyajiannya seperti ini. Ini aku menggunakan ikan seadanya, yang aku dapat. Yaitu wader, lele, dan gabus tadi. Kalau iwak kali, aku yang paling suka adalah beluso atau betutu. Ini tambah belut juga lebih maknyus. Ini hasilnya teman-teman seperti ini tampilannya untuk proporsinya. Ini aku cicip. Sambalnya ini cenderung gurih, karena menggunakan kemiri ya. Dan ini lembut dan semuanya paduannya itu pas. Untuk pemanisnya ini aku menggunakan gula pasir ya. Tidak gula jawa atau gula aren. Karena untuk paduan ini saya lebih suka ke gula pasirnya. Wah ini kita cocok seperti ini. Wah rasanya itu nikmat teman-teman. Kalau tidak ada ikan, tahu tempe itu sudah nikmat banget dengan sambal ini ya. Untuk ikannya juga gurih bumbunya. Jadi ada aroma ketumbar-ketumbarnya gitu sedikit berasa. Jadi pas dan matching banget dengan sambal ini. Oke teman-temanku sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Diberi kemudahan usan dunia dan akhirat.